Curah hujan yang cukup deras mengguyur mengkulu tengah malam Rabu kemarin mengakibatkan sungai Rindu Hati meluap dan merendami desa Rindu Hati. Banjir yang melanda desa terjadi sekitar pukul 1 lewat 3 dini hari tersebut merusak lima rumah warga dan merendam hektaran sawah warga. Menurut Fitrianto, salah seorang warga desa setempat, banjir yang membuat warga panik dan rusaknya sejumlah rumah warga tersebut terjadinya pada malam hari saat warga terlalap tidur. Warga tersentak setelah terdengar suara rumah warga desa yang rusak diterjang banjir. Sekitar jam 11. Sekitar jam 11? Iya. Itu lagi apa bibit? Kami lagi tidur. Langsung kembali keluar, tau-tau akhirnya jadwal. Tidak baca lagi, kita nyebrang. Nunggu pertolongan masyarakat sini lah. Iya. Itu apa juga, Pak, barang-barang kita bukuk? Motor, mesin padi, mesin kopi. Masuk d psychological CHANيف ke air. Berdasarkan investigasi reporter Bengkulu TV hingga saat ini, banjir belum juga surut. Dan bantuan dari dinas sosial termasuk dari pihak Pemda Kabupaten Benteng belum juga tersalur. Saya Rizal Ade, Bengkulu TV